Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Disini saya akan mereview salah satu aplikasi dari Computergate Yaitu aplikasi kasir toko pakaian plus keuangan Nah untuk tampilan awalnya seperti ini Ada menu master, transaksi, laporan, dan utilitas Di menu master terdapat 4 menu Yaitu di identitas sendiri Ini digunakan untuk mengisi identitas toko pakaian kalian Kita simpan Untuk menu kategori Ini bisa digunakan untuk mengisi kategori pakaian yang kalian jual Untuk menu barang Ini bisa digunakan untuk mengisi nama barang atau nama pakaian Untuk menu pelanggan Ini bisa digunakan untuk mengisi nama pelanggan Di menu transaksi sendiri ada 5 menu Yaitu lakukan penjualan, bayar hutang, retun barang, masukan, dan pengeluaran Kita coba melakukan penjualan Kita bayar Nama pelanggan kita isi jumlah bayarnya Rp150.000 Untuk tampilan dari struknya seperti ini Kita ke menu bayar hutang Di menu ini kalian bisa menggunakan apabila ada pelanggan yang mau membayar hutang Kalian bisa masukkannya di menu ini Untuk menu return barang apabila ada pelanggan yang mau mengembalikan barang Atau meretun barang bisa dimasukkan di menu ini Menu pemasukan sendiri ini digunakan apabila kalian mau mengisi pemasukan kalian setiap barinya Dan untuk pengeluaran ini Jika kalian mau mengisi pengeluaran kalian setiap barinya disini Untuk menu laporan Ini ada banyak menu Dari laporan pelanggan, laporan barang, laporan keuangan, sampai laporan retun Di masing-masing menu ini terdapat data-data dari aplikasi ini Dan di menu terakhir yaitu utilitas Ini ada 5 menu Yang pertama yaitu tinggalkan versi Ini digunakan untuk meningkatkan versi aplikasi ini ke yang versi pro Jadi keuntungannya kalian bisa mendapatkan fitur yang lebih lengkap Untuk yang kedua yaitu backup Ini untuk yang versi pro saja Terus untuk restore juga untuk yang versi pro saja Reset data juga untuk yang versi pro Dan cara penggunaan ini kalian akan dialihkan ke youtube nya komputer gede Jadi kalau kalian ada yang belum paham sama aplikasi ini Kalian bisa melihat tutorialnya di youtube nya ini Oke itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!